Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety semuanya, mudah-mudahan di hari yang cerah kita bisa menatap masa depan yang indah dengan energi yang positif Obsesi kita kali ini bagaimana kita memberikan edukasi kepada putra-putri kita mengenai keselamatan secara mendasar kita akan lihat sama-sama baik itu kelistrikan, api, benda tajam, kebersihan, makanan menyeberang jalan, supaya apa bisa memberikan manfaat bahwasannya keselamatan itu bisa dimulai dari keluarga kita berikan contoh yang positif kepada putra-putri kita mulai dari sejak dini baik, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini yang pertama kita berikan informasi mengenai bahaya api dan kepakaran nah, kita harus berhati-hati dan waspada untuk menggunakan kore api, kompor, dan peralatan listrik lainnya karena saat kita lupa mematikan, kita bepergian maka bisa saja terjadi ghostleting bisa saja terjadi kepakaran yang dapat menghanguskan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan apabila melihat kepakaran yang pertama kuncinya adalah jangan panik yang kedua, apabila apinya kecil matikan dengan karung goni yang basah atau bisa menggunakan handuk yang dibasahin berikutnya, menjauhlah dari benda yang mudah terbakar tidak lupa pula, kita bisa meminta bantuan terhadap orang-orang di sekitar kita nah, apabila kita memiliki alat pemadam dan bisa mengoperasikannya gunakanlah agar tidak semakin membesar yang terakhir, hubungilah pemadam kepakaran yang berikutnya, kita juga harus bisa mengenali tentang bahaya kelistrikan banyak kasus kecelakaan terjadi dari putra putri kita keluarga kita, karena pemahaman yang kurang ataupun pengetahuan, sehingga dapat menyebabkan jidara serius bahkan sampai kematian maka kita harus hati-hati dalam menggunakan alat listrik berikan edukasi pada putra putri kita supaya tidak bermain dengan sumber listrik yang ada arusnya kita harus melakukan waktu untuk mengawasinya apalagi menggunakan alat-alat elektronik apabila melihat percikan api ataupun konslet segera beritahu orang-orang yang ada di sekitar kita hal ini bisa menyebabkan kita tersengat arus listrik bahkan menyebabkan kematian yang ketiga terkait dengan gempa bumi secara umum gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang diakibatkan oleh pergeseran dan pergerakan lempeng bumi apa saja yang harus kita lakukan satu, janganlah panik dan berlari dan berlari ketika sedang terjadi gempa dua, carilah tempat berlindung yang aman untuk melindungi kepala dan tubuh kita dari reruntuhan yang bisa menimpa kita menjauhlah dari benda-benda yang mudah jatuh dan rubuh jangan menggunakan lift kalau kita berada di dalam bangunan carilah tangga yang bisa atau mudah diakses dan melalui pintu darurat yang sudah disiapkan keluarlah dan cari tempat yang lapang apabila kita di dalam bangunan yang jauh dari bangunan yang keempat kaitannya dengan benda tajam benda tajam ini bisa menusuk membuat luka maka kita harus hati-hati dan waspada dalam menggunakannya contoh benda tajam antara lain pisau, gunting, silet maka dalam menggunakan hal ini kita sebaiknya mengawasi putra-putri kita saat menyeberang jalan nah dalam kondisi tertentu jalan ini terjadi keramaian sehingga para pengendara ada juga yang lost control atau kurang kendali maka sebelum kita menyeberang jalan satu kenali nih tempat menyeberang jalan secara umum dengan garis putih hitam atau yang kita kenal dengan zebra cross sebelum menyeberang lihatlah kanan dan kiri setelah aman dan tidak ada yang melintas maka silahkan menyeberang apabila kita mengalami kendala atau putra-putri kita maka mintalah bantuan orang dewasa atau polisi lalu lintas yang ada di sekitarnya yang keenam aktivitas secara umum yaitu naik dan turun tangga salah satu risikonya adalah terjatuh dan kita bisa menggelundung nah ini sangat berbahaya terhadap keselamatan putra-putri kita bisa cedera kepala bisa gegar otak maka tips singkatnya adalah naik tangga dengan berpegangan pada handrail atau pegangan tangan atau akses naiknya jangan membawa barang yang berlebihan perhatikan pijakan setiap anak tangga dan jangan sampai ya kita bercanda saat naik atau turun tangga ini yang kadang membuat kita lupa konsentrasi saat menaiki atau menuruni tangga yang ketujuh yaitu kita harus hati-hati dan waspada terhadap orang yang belum kita kenal ajarkan kepada putra-putri kita supaya jangan mau diajak biasanya diimingi oleh makanan atau minuman atau mainan yang cukup menarik bagaimana tindakannya beritahu ya orang yang ada di sekitarnya entah keluarga orang tua atau orang yang kita kenal apabila ada sesuatu yang mencurigakan apabila di sekolah kita bisa melapor ya kepada guru yang kedelapan yaitu mengenai kebersihan diri dan lingkungan maka kita harus memberikan edukasi bersih dari badan dulu ya mandi minimal dua kali sehari membuang sampah ya mencuci tangan ini penting supaya mendapatkan edukasi sejak dini termasuk memotong kuku serta membersihkan area-area dari genangan air yang mungkin menjadi sarang nyamuk yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah yang kesembilan terkait dengan nutrisi maka kita harus mengajarkan makanan yang tergisi kalau dulu kita kenal dengan empat sehat lima sempurna ada beberapa tips yang bisa kita berikan edukasi sejak dini yang pertama berikan edukasi jangan jajan makanan sembarangan ini bisa berakibat sakit perut dan gangguan yang membuat kita kerepotan yang kedua tanamkan kepada putra-putri kita makanan yang sehat dan yang bergisi nasi lauk-bauk sayuran buah dan susu supaya bisa mendukung pertumbuhan sehingga menjadi generasi yang sehat dan cerdas yang kesepuluh kaitannya dengan lingkungan bumi maka kita harus peduli dan menyayangi bumi kita berikut beberapa hal yang kita bisa tanamkan sejak dini kepada putra-putri kita yang pertama adalah hemat listrik matikan peralatan listrik apabila tidak perlu yang kedua kurangi polusi ajarkan juga sejak dini menanam pohon sebagai kepedulian dengan lingkungan dan juga merawatnya dengan cara menyiram secara rutin kita juga bisa menggunakan bahan daur ulang untuk melakukan aktivitas keseharian nah berikut tadi bapak ibu dan dekan-dekan pendidik mudah-mudahan informasi ini bisa kita tanamkan sejak dini ya termasuk para orang tua supaya kita bisa menanamkan budaya Indonesia sehat Indonesia cerdas taat berlalu lintas sehingga bisa menjadi generasi yang mandiri dan berbudiluhur mari tanamkan budaya sehat selamat bersih termasuk peduli lingkungan sejak dini kepada putra-putri kita untuk mendukung Indonesia berbudaya K3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa